kita ngomongnya terkait Corona terkait 4.0 lagi hot-hotnya nah kenapa sih sangat relevant dengan 4.0 ini nanti kita bahas itu juga current state of psychometric psychometric itu gimana sih mungkin Bapak Ibu yang diacar sudah sangat familiar dengan psychometric untuk yang belum nanti kita akan cari tahu disini lalu online and paper pencil test nanti boleh silakan ditanya nanti kami akan bantu menjawabnya dari sisi apa sih bedanya sama paper and unsealed base test lalu know your measurement tools konsep behindnya toolsnya pakai apa lalu kita open discussion aja untuk sementara saya mohon izin semuanya kita mute biar nanti kita bisa fokus nanti setelahnya kita bisa open untuk yang mau bertanya kita bisa open untuk voice-nya oke kita lanjut ya jadi perkenalkan nama saya Victor Osman saya disini sebagai founder dan CEO dari 3Maction saya sudah 10 tahun lebih experience mulai dari saya pertama di Singapura lalu di Australia saya balik ke Indonesia Asia pop and paper saya pegang SAP jadi background saya ke IT sebenarnya IT dan bisnis sampai akhirnya saya di Astra International saya belajar banyak di Astra International termasuk culture perusahaan itu sangat amazing banget yang semoga nanti ada waktu kita bisa bagikan untuk Bapak Ibu sekalian sampai akhirnya build bisnis jadi saya lebih masuk ke dalam jewelry bisnis lalu ada satu poin dipikir oh kayaknya seru juga ya pengen belajar dengan Pak Hairul Tanjong akhirnya saya masuk ke media bisnis disana belajar banyak kita lihat pergerakan dimana kita pernah mengadakan Jokfer Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sering dengan Jokfer mengadakan Jokfer disaat itu entah bagaimana kisahnya saya tersentuh tersentuhnya maksudnya wah itu tahun 2015-2016 kok di tahun 2015-2016 masih ada seperti ini ya dimana si pencari kerja masih harus datang berdesak-desakan lalu panas-panasan mengantri dan antri-antri submit CV lalu waktu itu dibilangnya kita sebutnya mau mengarah digital tapi nggak digital-digital amat karena apa? karena masih pakai Excel funds saya pikir kenapa seperti itu ya gimana caranya kita bisa mempermudah kita berpikir dengan keras singkat cerita nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi adalah dream action dream action tadinya memang lebih ke training provider karena saya seneng di bidang personal development jadi saya master NLP clinical hypnotherapist masuk firewalking kalau nanti ada yang mau kita jalan-jalan di atas api barang silahkan dan semuanya biologik jadi no miss this I love data jadi kita speak by data lebih enak kita nggak ada justify kita nggak ada excuse kita nggak ada blaming akhirnya tercipta dream action dan melihat market butuh dream talent jadi kalau Bapak Ibu berpikir nanti di akhir kita akan jualan kita akan ayo beli no 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 kita tidak akan berjualan awalnya kita kasih semua aksesnya gratis free nanti nanti kalau mau di upgrade ya itu pilihan Bapak Ibu karena sudah tahu sudah merasakan yang terbaik karena ini betul-betul kita mau charity kita mau free jadi silahkan di share mungkin ada yang belum sempat mendaftar atau telat dapat linknya silahkan nanti boleh di share bisa dibagikan karena tujuan kita mau berbagi jadi itu dia kenapa ada dream talent kita mempermudah kok saya selama membangun bisnis kok ada orang-orang yang cocok sama kita ya kok dia personality-nya bagus kok kayaknya orangnya bagus IQ-nya jalan banget tapi kok ternyata pas di kerja nggak cocok nah itu jawaban-jawaban itu yang kita bisa jawab dengan data nanti saya akan undang Pak Sakti yang memang betul-betul memfokuskan diri di area tersebut psikologi tidak hanya psikologi tapi psikolog dan psikolog di IO Psikologis Industrial Organization Psychologist oke itu dia kisahnya saya ke Garuda sempat bangun sistemnya dan good news-nya memang kalau cerita sedikit COVID dream action kita mau bawa dream talent kemarin sebenarnya akhir bulan ini udah May nggak berasa ya akhir bulan Maret berarti Maret sampai awal April kita itu terpilih oleh pemerintah jadi melakukan kurasi perusahaan-perusahaan yang bisa mau pilih Indonesia dan kita terpilih satu dari tujuh perusahaan untuk mewakili Indonesia ke kaca internasional di South by Southwest itu tech trade yang terbesar di kalau ngomong dunia yes juga tapi di US sudah pasti ada Elon Musk di sana kita bareng-bareng Instagram TikTok Facebook dan semua-semuanya Apple di badai di situ tadinya mau launching tapi things happen Corona terjadi kita nggak ada yang tahu inilah yang terjadi tapi itu background dari Dream Action itu apa sih yang bisa kita lakukan karena kita power by Dream Action jadi ada bahasanya ada pesan sponsor nih Bapak Ibu kita play dulu boleh dari dia di playkan ini sedikit gambaran Dream Talent itu apa sih suaranya bisa terdengar oke Bapak Ibu oh nggak nggak kedengeran oke no problem berarti kita skip aja nanti untuk linknya nanti kita kita bisa bagikan oke jadi how it works dari Dream Talent karena ini sponsor jadi kita harus informasikan dulu dan saya pastikan ini informasinya sangat berguna bermanfaat karena setelah sekian lama kita develop kita baru mau launching sekarang yang akan memudahkan semuanya baik penyedia kerja dan mencari kerja jadi HR-HR yang sudah menggunakan kita itu lebih mudah pada saat melaporkan ke management dan HR bisa jadi strategic business partner tercapai cita-cita kita semua saya menganggap semuanya hadir di sini dengan background dari HR itu yang terpenting yang amazing oke assess, discover dan ujungnya hire kita masuk ke pendauluan materinya industri 4.0 khususnya di COVID ini affecting semua industri mau kalau di retail yang mau-mau tutup semua tutup makanya perhatian sekali banyak terjadinya PHK banyak terjadinya macam-macam ya that's happen itu yang tidak bisa kita lakukan yang penting kita tetap berdoa bersyukur kita jauhkan dari justify excuse blaming gak nyari alasan gak menyalah-nyalahan tapi apa sih yang bisa kita lakukan lebih ke sana kalau tadi di grup whatsapp semoga semuanya sudah masuk ke dalam grup whatsapp saya banyak sharing untuk biasanya banyak tuh rekan-rekan yang masih mencari kerjaan dipikirkan masuk ke grup HRD bisa dapat kerjaan sebenarnya enggak kita mudahkan untuk rekan-rekan yang saat ini mencari kerja nanti ada grupnya sendiri untuk job seeker biar nanti kita batu betul-betul mengkurasi biar lebih amazing lagi so karena meng-cover dari banyaknya industri digital transformation ini menjadikan membawa sebuah tantangan dan juga opportunity khususnya termasuk di HR dan pada khususnya lagi recruitment jadi recruitment ini sangat-sangat penting gimana kita datangin orang dari dalam ke luar itu yang penting itu yang mau kita bahas hari ini di recruitment 101 dengan fokusnya di online assessment nah ini ya yang saya juga sempat share kalau yang sempat terima informasinya bagaimana PHK dan pekerjaan dirumahkan tembus 2,8 juta Bapak Ibu ini baru tanggal 13 tanggal 13 kemarin 13 April sekarang udah Mei jadi pasti sudah banyak bertambah gimana kita bisa sama-sama berdiskusi sama HR karena saya lucu deh banyak grup-grup HR yang di awal tiba-tiba sengaja bikin grup sendiri tujuannya biar bisa menjual produknya boleh aja silahkan aja selama memberikan manfaat tapi kadang-kadang juga ada beberapa kadang admin-adminnya juga berlaku yang kurang pantas baru kemarin saya share ini free saya nggak promosikan oke kata-kata J-A-N-C-O-O-K nggak cukup itu dia record di voice note kalau ada yang kenal itu inisialnya DO saya rasa bukan problem di perusahaannya tapi ini orang-orangnya padahal harusnya seperti matahari yang bisa menginari semuanya jadi maksud saya kita sebagai orang HR kita menjadi tolak ukur role model harus bisa menenangkan harus bisa membawa semangat menenangkan dari karyawan di karyawan iya di manajemen top level juga iya jadi emang HR kita ada di tengah-tengah dan kondisi seperti ini bukan kondisi yang nyaman gimana kita bisa mencari untuk memudahkan manajemen dan juga tim dari sisi people jadi kalau ngomongin typical recruitment process ini step-stepnya Bapak Ibu anyway nanti kalau yang mau ini kontennya nanti bisa kita share nanti di akhir ada feedback form nanti feedback formnya diisi nanti kita share plus kita juga siapkan paduan lengkap recruitment itu lengkap selengkap-lengkapnya bayar no kita kasih free karena kita memberikan informasi dulu karena ilmu itu dimanapun ada kok dengan kita semakin memberi juga akan semakin mantap tapi seperti Pak Sakti yang sebentar lagi akan udah gak sabar untuk sharing dengan kita ini dia typical recruitment process mulai dari offering onboarding resourcing yang kita mau fokusin itu di administration CV screening lalu psychometric testing ada yang bilang sebenarnya ngaruhnya seperti apa sih nah nanti boleh ditanyakan cara nanyanya kalau tadinya pakai slido kalau ngomongin slido ini ada lompe-lompe saya sambil baca komen terima kasih bu puput kalau kalau mau ada pertanyaan biar gampang dan semua bisa lihat bisa di slido atau ini kita lagi test drive Bapak Ibu mungkin nanti next year kita pakai webinar nanti kita butuh feedback pastinya untuk sekarang kalau ada question boleh dimasukin ke group chat aja jadi di bawah itu ada chat dimasukin aja pertanyaannya nanti kita baca oke itu psychometric testing kita ngomongin personality intelligence dan apalagi sih all dream talent ada working values ada culture assessment ada people analytics ada dream profile macam-macam yang canggih banget tapi mudah sampai interview HR dan user apa hubungannya perlu nggak sih test personality nah ini kita panggilkan pakarnya memang fokus khusus untuk di bidang psikologi dan bukan di bidang psikologi aja saya juga memahami dan menyadari psikologi itu ya ranahnya biasa S1 psikologi nah beliau ini justru sudah psikolog dan fokusnya memang di industry organization kita sama-sama membuat sebuah industri menjadi lebih nyaman menjadi lebih welting saya undang rekan saya partner saya buat discuss hal yang seperti ini kita undang Pak Sakti oh sebelum kita undang Pak Sakti nanti Bapak Ibu akan belajar banyak hal-hal yang menarik monggo banget boleh di foto screen-nya di capture nanti bisa di tag saya at Victor Osman nanti bisa di tag nanti Pak Sakti post sendiri Instagram-nya nanti at Dream Action ID jadi kita tahu bagaimana sih yang seru nanti biar saya juga kita bisa saling kenal baik secara personal maupun secara profesional oke kita undang Pak Sakti Pak Sakti udah ready coba tes halo-halo halo-halo silahkan undang Pak Sakti kita virtual tepuk tangan oh yang lain lagi mute gak bisa kedengeran saya aja mau thank you thank you oke Pak Victor thank you banget sudah ada di introduction-nya tadi sudah disampaikan juga bahwa memang saya fokus pada IO psychology sebetulnya dan memang disini kita mau mencoba berbagi terkait dengan bagaimana melakukan sesuatu online sendiri nah tadi sudah disampaikan Pak Victor bahwa rekrutin itu secara online itu sebenarnya hampir sama sama offline sendiri jadi memang ada sisi administrasi testing psikologis dan ada interview nah kita akan mulai di administrasi ini adalah administrasi seperti teman-teman tahu apalagi HR ini sudah ahli banget di screening process ini yang pertama administrasi kita ngomong tentang early stage jadi memang tahap paling awal umumnya kita menggunakan administrasi jadi kita tahu dulu dari ribuan orang mana sih yang capable secara skill dan kita pengen tahu nih kira-kira demografinya cocok lah sama kita pengalamannya cocok lah sama perusahaan kita baru nanti kita akan ngomongin tentang testing psikologi kalau memang sudah oke kita masuk ke tahap berikutnya yaitu ngelakuin psychometric testing atau psikotest kalau di Indonesia biasanya dikatakannya ini tahap selanjutnya yang mana fungsinya itu yang paling utama menurut saya pribadi itu untuk bisa mengukur secara objektif latent variable atau latent attribute jadi hal-hal yang sebenarnya tidak tampak kalau nanti diobservasi dan diikutnya setelah itu tahap akhir kalau kita gak ngomongin assessment gak ngomongin FGD dan lain-lain disini ada interview jadi setelah kita tahu orangnya oh tolong-tlong kita ngelai ya oke itu ngelai ya kita mau dalemin lagi nih kayak orang PD kate nih kita mau ngobrolin lagi nah dari situ kita udah tahu nih oke orangnya oke udah bagus nanti kita interview ada gak sih hal-hal yang menjadi penghambat di setiap segi proses oh tentu ada misalnya di administrasi kita tahu bahwa di administrasi itu kita akan lihat bahwa orang ini tuh memberikan datanya benar gak ada facting gak kemudian di psychological testing bisa jadi karena lama habis costly juga itu gak dilakukan juga jadi interview yang paling sering terjadi adalah adanya subjektifitas dari sisi interview sendiri nah jadi memang setiap proses itu ada proposes sebenarnya makanya dari kami sendiri di psikologi biasanya masing-masing proses itu masing-masing metode itu cancel each other jadi kita saling melengkapin ada yang minus ada yang plus minus yang di handle sama proses lainnya dan seterusnya oke boleh next lagi deh oke jadi memang sebelum kita ngomongin dengan online assessment kita tahu dulu nih role-nya dari masing-masing proses itu apa jadi memang psychological testing itu menjadi sangat penting kenapa? karena munus saya itu menjadi satu kita bisa mengetahuin secara mendalam itu informasi yang tidak terkira di CV karena tadi saya sampaikan di multiple akan variable keduanya menjadi baseline kenapa sih tidak menjadi dasar untuk interview atau menjadi apa namanya masukan untuk interview saya bilang ini menjadi baseline kenapa menjadi baseline? karena kadang kita gak ngomong online testing kita ngomongin tentang tes biasa dulu aja misalkan ada salah satu perusahaan yang buka lowongan untuk 1000 orang dan lakuin tes untuk 1000 orang bisa jadi salah satu dari 1000 orang itu atau berapa dari 1000 orang itu bukanlah orang yang sebenarnya itu terjadi juga di UN sebenarnya jadi ada jokinya dan kenapa saya bilang sebagai baseline ujung-ujungnya ketika kita ngomongin testing psikologi kita harus tahu nih apakah benar hasil test dari orang tersebut menggambarkan orang itu ketika di interview jadi menjadi baseline apabila sesuai oke sudah cocok berarti jadi itu bisa kita berdalam apabila tidak sesuai yang tadi ada joki atau dia menelisinya tracking itu menjadi note juga bagi bapak dan ibu kenapa menjadi note? karena kita bisa lihat seriusan dalam mengisi kalau misalnya mereka saja sudah tidak serius atau mereka juga sudah tidak apa namanya memiliki integritas untuk mengisinya berarti kan bisa kita note juga ini panas gak sih kita terima sebagai karyawan jadi saya akan mengatakan lagi di awal bahwa kita akan back to basic lagi karena assessment online itu salah satu metode saja kita akan kembali lagi ke awal next lagi nah inilah kenapa si kontes sendiri menjadi penting karena dari berbagai macam literatur dan saya ngobrol sendiri dengan teman-teman saya di industri 4.0 itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan di luar di job business karena kenapa sih bisa seperti itu karena terus berubah tuntutan itu yang asalnya dia bekerja sebagai admin besok dia ditambahin lagi admin plus admin plus social media handle social media jadi saya rasa kalau misalnya kita bilang bahwa orang itu apakah dibutuhkan standar skill aja skill terhadap technical skill tapi saya lebih konser terhadap ability-nya apakah orang itu memiliki kemampuan beyond dari job description yang diinginkan tadi ada salah satu yang bagus sekali dari Saido itu dari Pak ini kalau gak salah Pak Pak Alivian jadi memang dia bertanya bagaimana meningkatkan anggota tim yang notabene minim skill sedangkan tentukan kerjaan itu membutuhkan semampuan yang high level nah ini akan kembali lagi seperti saya sampaikan tadi ujung-ujungnya kalau kita hanya lihat dari skill aja dia hanya bertahan beberapa bulan aja karena kita lihat skill bukan dari potensinya dan memang di industri 4.0 apalagi COVID seperti ini mohon maaf nih mungkin ada pengurangan karyawan dan harus di handle oleh karyawan lain kebayang gak kalau orang-orangnya tidak capable jadi memang ujung-ujungnya cari orang berdasarkan potensinya nah mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung bisa langsung ke zoom group chat karena saya langsung cek juga oke jadi saat ini bagaimana sih stat dari psychometric test pada point ini boleh next lagi jadi memang kita ada dua nih ada offline dan online kita lagi boleh transisi dari offline ke online kemarin saya juga salah satu seminar yang diisi oleh salah satunya favorit juga beberapa apimetri jadi asosiasi psychometric Indonesia dan ini menarik sekali jadi kita kita sendiri lagi transisi ke online dan mau tidak mau ya memang harus ke online karena memang sudah ada demand-nya bahkan di luar negeri sendiri salah satunya kita ada beberapa kompetitor kita ada di UK dan US itu memang semuanya teknologi base jarang sekali ada paper dan pencil yang lebih menarik lagi semua datanya itu bisa dibaca bukan orang-orang psikologi tapi orang-orang non-psikologi sehingga lebih cost efficient karena tidak butuhkan orang-orang psikologi untuk membacanya dan bisa lebih cepat dalam melakukan prosesnya boleh next lagi deh oke so yang menjadi poin penting dari online psychometric test itu adalah satu itu plot based system dia bisa dilakukan kapanpun dimanapun kedua compact dan akurat jadi memang lebih sedikit karena bisa kompetitor adaptive test testnya bisa di adaptifkan ketiga adalah easy access karena bisa diakses mana saja gampang untuk mengakses dia nggak usah ada print lagi nggak usah melakukan apa namanya itu ketemuan lagi satu ruangan dan memang menjadi poin penting adalah time efficient sebenarnya karena kalau bisa kita lihat disini ada tiga contoh saya berikan pertama adalah conventional test kedua adalah partial digital test dan ketiga adalah cloud test dan kita bisa lihat dari conventional ini mulai dari persiapan seperti kita cek datanya ada atau nggak dikirimkan kepada user kapan tanggalnya hingga hasilnya bisa diinterpretasi itu ada beberapa proses oke berikutnya partial digitalized test itu ada excel nah itu yang menarik adalah walaupun prosesnya excel tapi tetap itu paper on pencil kemudian harus ada mesinnya sendiri untuk bisa membaca hasil tes nah mesinnya sendiri sangat mahal dan hasilnya juga bisa di dalam resultnya tapi sayangnya tidak bisa digunakan kalau paper atau pencilnya habis dan tidak ada operator untuk men-scannya itu terjadi masalah itu di salah satu perusahaan sebelumnya juga mengalami hal yang sama nah nanti terkait dengan Mbak Gertia Maria untuk online test apakah menutup kebukaan 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 keserangan nanti akan saya coba bahas di slide-slide selanjutnya oke Dea boleh next lagi slide nih jadi memang untuk saat ini itu menarik sekali sih perkembangan dari si kontes online ini sendiri jadi bahkan di beberapa di luar negeri itu beberapa komputer panis dan menggunakan gamified yang sangat game sekali jadi bener-bener tidak kelihatan kayaknya melakukan tes jadi bener-bener gamified itu yang terjadi di luar sebenarnya karena di slide ini kebetulan yang ditampilkan itu adalah tampilan dari talent dan menarik sekali kenapa karena memang dari beberapa voucher ada bilang gini sekarang kita nyari orang susah udah nyari orang susah disuruh tes yang susah nanti dia pada gak mau dateng lagi kebanyakan seperti itu that's why kalau ngomongin dream talent seperti yang tadi saya jadikan pasti saya akan berikan info yang terbaik adalah dengan dream talent kita kasihnya asik banget tampilannya bahkan kalau rekan-rekan cek ke dreamtalent.id itu ada bagiannya tanya bola kristal itu yang mau kita bawa ke US jadi nanti kita bisa dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu tampilannya asik dan menarik banget tujuannya apa biar untuk milenial gak hanya milenial siapapun itu hands on bisa pakai good newsnya saat ini karena pandemi corona ini orang-orang jadi semakin melek digital orang-orang yang tadinya tidak paham terkait online pakai nge-zoom sekarang juga udah mudah tinggal klik-klik zoom-zoom aja zumba-zumba satu sama lain jadi saya tambahin itu aja mungkin takutnya nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan ini tesnya dimana itu di dream talent tesnya gratis bayar tesnya free bisa diakses silahkan Pak Sakti lanjutkan oke thank you banget Pak Victor sudah menambahin jadi memang ujung-ujungnya tampilan itu menjadi penting user experience menjadi penting kenapa yang tadi saya disampaikan juga kadang-kadang kalau misalnya orang-orang tampilannya gak oke juga orang-orang akan mahal sendiri-singginya jadi tidak engage ke dalam sistem itu sendiri kalau misalnya sekarang kan ada user experience ada engagement nah itu memang benar sangat sangat relate banget sih dengan saat ini oke jadi memang ujung-ujungnya user itu pengen sesuatu yang interaktif yang bisa digunakan langsung itu yang akan membedakan yang sangat membedakan antara paper on pencil dan juga online assessment ini sendiri oke next lagi nah sebelum kesannya saya pengen tahu nih kira-kira purpose utama dari Reclimate and Selection itu apa sih mungkin bisa dijawab ini sama rekan-rekan sebelum kita masuk ke slide selanjutnya ya boleh di chat jadi kita lagi test drive kalau ada yang bisa memberikan jawaban boleh di chat atau kalau ada yang mau ngomong juga silahkan caranya bisa begini gak bisa angkat tangan tapi bisa kasih jempol seperti itu oke jadi omong gue di group chat kira-kira kalau misalnya menurut teman-teman itu menurut Bapak-Ibu sekalian tujuan utama dari Reclimate and Selection itu apa sih ada dari Bapak-Ibu karena ini menjadi poin penting poin penting untuk kita masuk pada poin ketahuin apa sih alat test yang Bapak-Ibu pakai oke mendapatkan saluran kerja yang terbaik dari source yang ada ya oke ada lagi oke mendapatkan kebutuhan oke satu lagi deh oke setelah lagi kita akan lanjut oke jadi memang secara umum dari tiga-tiganya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita membutuhkan orang terbaik untuk bisa mengisi suatu posisi terima kasih ke Pak Satria Mbak Puput sama Mbak Gracia dan Mas Lufri sendiri benar mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan job requirement sendiri nah tapi sayangnya tidak semua tes bisa melakukan hal tersebut jadi kalau misalnya kita melakukan tes ada Bapak Ibu ada yang tahu DISC atau MBTI enggak tes dan ada yang menggunakan DISC enggak untuk melakuin ses recruitment sambil kita nunggu respon sedikit Pak Sakti terkait DISC apakah bagus atau tidak mungkin nanti bisa dijawab Pak Sakti tapi poinnya adalah DISC itu bagus tapi sudah mau satu abad nih satu abad karena sudah mau 100 tahun yang lalu MBTI bagus enggak sangat terkenal mungkin ada beberapa rekan-rekan termasuk rekan saya juga yang mengambil sertifikasinya yang bayarnya mahal termasuk mahal relatif mahal sambil yang lain boleh kasih input ya jadi tujuannya kita ngumpul di sini sebelum nanti saya lanjut ke DISC MBTI kita nggak cuma di satu grup whatsapp tapi kita bisa mengenal satu sama lain nih tapi kalau sekarang masih pada teks-teks ya nanti bisa kita bisa ngobrol jadi tahu satu sama lain karena kalau di teks kan kadang-kadang enggak ada nadanya kalau di sini kita bisa berkomunikasi kembali ke DISC MBTI ada satu Pak Zakti sama saya sesama milik bisnis entrepreneur saya datang kamu pakai apa tesnya kamu pakai apa bahasanya ya saya mohon izian pakai apa oh gue ada orang HR oke orang HRnya pakai apa MBTI ah ngapain pakai ya tentu saya menawarkan yang terbaik kan tadi itu ngapain pakai ukunya bayar enggak orang tesnya gratis reportnya bayar iya dan murah banget kualitasnya boleh dibandingkan dibandingin sama yang harganya jutaan rupiah 4 juta 5 juta enggak enggak gratis boleh deh panggil orang HRnya didatangkan orang HRnya pas ditanya tuh kemarin kita mau record satu mana contoh lihat hasilnya pas dimasukin hasilnya ternyata dia ngetes dua kali kenapa tes dua kali oh iya Pak biar kita tahu terus yang benar yang mana nah ini kembali dari sudut pandang psikologi nih kalau ternyata hasil yang disampaikan betul tidak betul bisa dipercaya enggak hasilnya dan masih bisa digunakan sebelum nanti Pak Sakti sambil ngecek ya pertanyaan-pertanyaan boleh oke nanti saya akan jawab sekalian ya Pak Victor jadi memang menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Victor sendiri ini juga menjadi concern saya sebagai seorang iosikologi kembali tadi ke DISC sebentar jadi memang kenapa sih apa namanya itu DISC atau IBTI saya rasa tidak tepat untuk digunakan dalam recruitment recruitment gitu karena penggunaannya di recruitment itu kita harus bisa membandingkan satu orang dengan orang lain pertama itu yang paling penting adalah kita harus membandingkan satu orang dengan orang lainnya kalau misalnya saya bilang oh saya ada tiga orang kandidat saya Pak Victor dan dia saya pengen tahu siapa sih yang paling rajin kalau misalnya menggunakan DISC boleh next slide Pak Victor kalau menggunakan DISC kita akan bilang oh saya yang paling rajin Pak Victor bilang Pak Victor yang paling rajin dia bilang dia yang paling rajin nah isunya adalah itu karena dia memilih pakai Ipsative Scale pakai scale Ipsative dia itu yaudah dia akan bilang saya paling rajin Pak Victor paling rajin dia paling rajin dia siapa yang paling rajin kita gak akan pernah tahu karena nilainya tidak bisa diperbandingkan nah ini isunya dengan DISC dan IBTI lebih parah lagi kalau IBTI sendiri bisa pakai Pak Victor tidak variable di kita kenapa tidak variable karena memang sekali dua kali tes tiga kali tes bisa berubah-ubah hasilnya dan dasar dari IBTI sendiri kan memang yang bikinnya bukan orang psikolog juga dan ini bisa dibaca secara historiknya jadi di Amerika sekalipun itu sudah dinilai oleh legal systemnya bahwa itu tidak bisa digunakan untuk recruitment karena tindak valid dan tindak variable DISC bisa gak untuk move forward bisa untuk menggambarkan menggambarkan pribadian tapi kalau misalnya dibilang mana yang paling rajin karena dari S nya ada tiga kan ada empat ada J ada I ada S ada C mana yang paling nominal mana yang paling infant nah itu akan sulit mengapa akan sulit karena saya kembali lagi nilainya didasarkan Ipsative Scale yang mana Ipsative Scale itu menilai mana yang menurutnya paling oke di dalam dirinya bukan dengan orang lain sedangkan kita membutuhkan normative scale sehingga bisa dibandingkan antar orang nilainya nah mungkin balik lagi ke sebelumnya dia sorry slide sebelumnya nah jadi memang kita mau gak mau harus mengetahui nih nilainya itu ada di persentase berapa sih dan itu menjadi poin penting jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu Masa Negara dari SC tolong dicek lagi menggunakan dari SC itu untuk apa apakah untuk menggambarkan atau untuk membandingkan jika menggambarkan ya bisa tapi jika untuk membandingkan itu kurang tepat karena memang natural dari SC itu sendiri berbeda oke boleh di next lagi belum tunggu deh sebelum di iniin kembali dulu sebentar saya tambahin sedikit nanti Bapak Ibu saya share di group chat ya nah ini dia jadi boleh diakses itu link ya bahkan nanti bisa lihat saya bikin video terkait stop MBTI di SC itu ada yang sedikit parah ada yang sedikit tersinggung tujuannya sebenarnya baik seperti yang tadi Pak Sakti bilang saya percaya padahal sakit saya juga discuss sama Pak Sakti jadi bagus gak di SC oh bagus tapi tadi kembali mau tahu apa tadi disebutnya Pak Sakti kondisinya mau membandingkan atau menggambarkan mau membandingkan atau mau menggambarkan menggambarkan nanti boleh di kulik lagi tuh jadi memang kita harus tahu nih harus tahu benar sebagai seorang HR kita tuh mengukur laten atribut itu apa kita mengukur atribut itu apa kita gak bisa semena-mena oke kalau karena kita ngomongin personal itu yaudah pakai di SC aja jangan sampai seperti itu juga nah habis itu kalau misalnya kita ngomongin tentang yang tepat istratif itu apa sih kira-kira istratif itu adalah kita coba untuk mengukur hal-hal yang menjadi hal paling penting dari suatu individu misalkan nilai-nilainya apa sih nilai-nilai diri yang paling penting satu keduanya misalkan yang paling penting carry interest kalau misalnya teman-teman atau ibu gue tahu tentang Holland triasek itu bisa menggunakan instructive karena lebih pada dirinya itu paling seneng itu ngelakuin apa sih paling suka itu apa sih nah itu tepat menggunakan instructive tapi kalau tidak ya harusnya menggunakan normatif oke next lagi dia nah metode sorry stacknya juga stack itu kayak kepentingan dari si kepentingan dari si testnya itu kita bisa membagi menjadi dua tadi kita ngomongin sebelumnya core-nya dari dasar testnya menggunakan skala apa kedua adalah stacknya apakah test yang dilakukan itu low stack atau high stack kalau low stack itu contohnya adalah self-discovery interest altitude test dan lain sebagainya kenapa menjadi low stack karena kalaupun dia ngelakuin itu ya gak ada low sama sekali sukses pun juga ya biasa aja gitu tapi kalau kita ngomongin high stack itu tuh ada suatu resiko kalau gak sukses misalkan recruitment selection kalau misalnya dia gak sukses di atas itu berarti dia tidak akan mendapatkan pekerjaan mapping dan assessment dia tidak akan mendapatkan pekerjaan next lagi ada ya saya tambahin sedikit kalau disini mungkin kebayangnya mengaplikasikan high stack ini gimana sih mungkin beberapa ada yang udah paham sekali tapi kalau dari sudut pandan bisnis kalau buat saya ini biar saya berbagi gambaran pemikirannya kalau memang itu high stack dalam artian kita harus gali lebih dalam lagi dengan di ISE yang 24 pertanyaan sorry saya bawa di ISE karena banyak yang pake di ISE it's good again tapi yang kita maunya sesuai dengan saat ini dengan 24 pertanyaan bisa dibawanya ke sejauh apa belum lagi kalau yang sekarang kan banyak oh di ISE kita gak usah yang license kita bisa pake excel atau yang masih manual nah kalau betul-betul tadi yang seperti dikatakan Pak Sakti recruitment selection seperti apa gimana kalau nanti mau melakukan talent mapping dia cocok gak ya di area kerja ini gimana kalau forecasting ini orang bagus banget personality bagus thinkingnya IQnya bagus working style cara kerjanya bagus culturenya fit sesuai kita ngomongin culture seperti apa nah dia cocoknya itu di bidang kerja yang mana ya saya rasa rekan-rekan teman-teman dari HR pastinya banyak yang seperti itu biasa dari dari tim dari manajemen kita ada orang bagus nih pokoknya saya mau hire kalau no kamu cari tempat cocoknya dia dimana kenapa high status karena ini serius udah satu udah pasti dia bayarannya udah pasti juga premium jadi kita harus betul-betul di sana oke please lanjut Pak Sakti dia boleh next oke thank you Pak Sito sama aja jadi kedua adalah metodenya sebenarnya kita pake metode dimana sih ada 4 metode secara umum untuk ngapain online testing sebenarnya gak cuman online test tapi testing pada umumnya yang pertama adalah open mode itu tidak ada supervisi aksesnya udah dan tidak standarisasi jadi bisa mengerjakan tes kemana aja ada controller mode supervised mode sama managed mode jadi ini seperti continuum yang paling kiri itu adalah sorry kalau misalnya itu di paling kiri ya yang paling kiri itu adalah yang paling tidak ada supervisi atau tidak terstandarisasi yang paling kanan terstandarisasi yang management mode itu yang paling kanan itu biasanya itu adalah di link group untuk testing tes seperti apa ya biasanya tes tes laboratorium karena memang banyak sekali pesawat-pesawatannya jadi memang harus analisasi testingnya diatur interaksinya dan sebagainya jadi memang kalau misalnya kita umum gunakan itu adalah supervised mode jadi ada interaksinya kita ngasih tau gimana cara mengisinya abis itu dibutuhkan oke mulai itu enggak dibutuhkan juga autonisasi abis itu terstandarisasi namun yang menarik seperti ini di luar sendiri itu sudah banyak sekali yang ngelakuin itu unsupervised internet testing jadi banyak sekali yang sudah ngelakuin di high-stake tapi unsupervised itu akan dijawab pertanyaan dari Mbak Gracia yang bilang untuk orang-orang apakah tidak menutup kemungkinan terlaluan curangan saya akan bahas di slide selanjutnya boleh deh di next slide jadi memang kalau kita ngomongin recruitment itu terbagi dua sebenarnya untuk online test ini high-stake unsupervised sama high-stake supervised nah kalau misalnya kita ngomongin high-stake supervised itu sebenarnya adalah ada cloud-nya disediakan disediakan peralatannya komputernya disediakan keuangannya orang datang dan dia ngelakuin jadi sebenarnya kayak paper and pencil dijadikan komputerized tapi dilakuin ke online jadi prosesnya online tapi secara caraannya itu tetap caranya itu cara paper and pencil jadi datang masukin input nomor dia gitu nomor ID-nya habis itu login habis itu mulai mengerjakan nah tanyaannya yang kedua adalah high-stake unsupervised test ini sekarang banyak dilakukan di luar nih makanya kemarin menjadi poin menarik di luar negeri sendiri itu sudah banyak sekali start-up yang dilakukan ini juga ya makanya kalau misalnya dari pak Vitor sendiri disampaikan bahwa kompetitor kami sebenarnya di luar bukan di Hindu sebenarnya nah high-stake unsupervised testing ini yang menjadi menarik adalah gak ada supervisinya jadi mereka bisa mengerjakan aja gak ada time sama location restriction-nya juga nah tadi ditanya apakah ada kemungkinan untuk melakukan kecurangan kalau misalnya biasa aja ada kecurangan yang ada dibilang ada job apalagi dengan unsupervised untuk testing bahkan kalau kita ngomongin supervisis intertestik pakai kamera dan lain sebagainya berdasar penelitian gak usah dia tetap bisa dilakukan kecurangan makanya saya bilang dari awal bahwa ujung-ujungnya ketika kita ngelakuin tes pakai psikotest itu menjadi baseline bukan menjadi hal yang paling utama gitu itu adalah baseline jadi kita bisa tahu kira-kira dari orang itu sendiri itu jujuran tidak dan hasilnya sesuai tidak dengan interview atau nanti bisa ada kayak assessment lainnya sedikit kasus dan lain-lain sesuai atau tidak mendukung atau enggak kalau enggak sesuai ya bisa dilakuin misalnya high-stack unsupervised intertesting karena cost-nya mahal kalau bisa langsung datangkan lakuin lagi tes habis itu interview kalau misalnya belum yakin langsung dilakuin lagi supervised intertesting jadi dirubah si metodenya dilakukan setelah dua kali no problem juga jadi kalian dapatkan oh oke atau pertama itu dia enggak oke gue masih ragu nih oke datang ke sini kerjain di depan saya langsung melakukan no problem juga tapi isinya sekarang sedang ada COVID-19 apakah memungkinkan untuk mendatangkan ratusan orang di dalam satu bulan kemudian dilakuin supervised intertesting menurut saya agak tidak memungkinkan karena ini pada situasi yang tidak normal situasi yang kita tidak bisa kontrol ya memang ujung-ujungnya kita bisa melakukan unsupervised intertesting tapi lagi-lagi kita harus menggunakan ini sebagai baseline bukan sebagai hasil yang utama next ya dia bentar jadi disini saya tambahin sedikit ah bagi dulu bagi dulu sebentar ya oke dia disini kalau saya tambahin ini sebenarnya menjawab oh iya silahkan ya Bapak Ibu ya kalau ada komentar pertanyaan langsung di chatin aja saya cuma menambahkan dari sudut karena bisnis karena biasanya kalau di awal-awal pertama kali saya tahu personality test juga oh untuk cabang-cabang di luar Jakarta kalau kita bilang main office-nya di Jakarta seperti saya cabang-cabang luar Jakarta kan banyak biasanya yang dilakukan apa oh dipanggil datang ke Jakarta dilakukan tes kalau bahasanya tadi Pak Sakti berarti termasuk high stakes betul ya Pak Sakti ya high stakes tersebut tapi sekarang dengan satu covid dengan pandemi corona orang jadi semakin sadar oh iya bener juga ya kalau saya undang jauh-jauh datang untuk hanya melakukan tes very costly kenapa tidak kita lakukan dengan high stakes tapi unsupervised dengan melakukan online test disana mereka bisa melakukan dari mana aja tapi tetap goalnya sama untuk bisa kita lakukan recruitment sesuai dengan memang kebutuhannya kita gak hanya job desk tapi requirementnya kita sesuaikan itu yang menariknya that's the beauty of internet selama dia punya gadget selama dia punya akses internet oke please lanjut boleh next oke thank you mungkin menjawab juga dari Mbak Siana ya jadi apa plus-plus dengan proctoring dalam online protes proctoring ini yang saya pahamin itu sebagai supervisor mungkin ya jadi kalau misalnya ada supervisernya apa sih ya pasti ada kontrol lain yang kita bilang itu supervisernya pasti ada kontrol tambahan tapi isunya kalau misalnya memang tidak dilakukan di tempat sendiri yang memang di luar itu tetap ada protesnya untuk kecurangan jadi makanya saya bilang berkali-kali di sini untuk saat ini saya gak bilang bahwa orang Indonesia gak jujur ya tapi kadang kalau misalnya waktu kita di Singapura ngobrol sama orang Singapura hal ini tidak jadi isu utama sebenarnya karena kita kasih link ya oke-oke aja gitu memang banyak sekali yang di isu itu ketika kita masuk market Indonesia ini banyak sekali yang bilang ini ada video gak bisa dilihat gak bisa ini gak bisa itu gak gimana kita memastikan cheat atau tidak cheat kalau misalnya orang itu niat yang emang mau cheat ya pasti ujung-ujungnya akan menemukan cara untuk bisa licik gitu nah jadi kalau misalnya proctoring itu gimana sama seperti offline juga bisa mengurangi resiko tapi tidak akan menghilangkan resiko sebetulnya oke saya akan lanjut ke berikutnya boleh sebelumnya pasti dia sorry ini yang menjadi penting untuk teman-teman memilih tes apapun dan ini yang menarik adalah ketika kita ngomongin tools itu tuh kayak kita ngomongin alt wine in a new bottle jadi tetap sama walaupun dia online atau bentuknya apapun metode apapun ya tetap dasarnya adalah kita harus mengetahuin apakah sudah tervalidasi atau sudah memiliki reliability yang paling lucu adalah salah satu teman saya menggunakan online test di Indonesia habis itu dia bilang oh tenang aja bu pak kita penggunaan di IEC atau kita menggunakan si aduh saya lupa lagi namanya yang ada oh papi kostik papi kostik tapi versi kami sendiri dia bilang jadi memang sesuai dengan dengan papi kostiknya pertama legalnya gimana itu kan sama aja kayak nyontek berubah dikit bahasanya satu keduanya juga yang menjadi isunya adalah kalaupun dia berubah kan harus ditest ulang oke atau enggaknya normanya juga pasti berubah karena satu bukan satu kata ya sorry satu satu kata dalam talimat yang berubah pun juga itu harus diulang karena mungkin kemaknaan orang akan berubah jadi agak lucu kalau misalnya ada salah satu provider bilang bahwa yaudah kita menggunakan modifikasi dari alat itu kan menjadi tidak memiliki integrasi itu pun yang menjadi poin penting legalnya gimana sih sebenarnya saya sebenarnya agak sedih sebagai IO psychology kalau misalnya ada orang psikologi lagi yang menggunakan alat tidak izin ke yang lain ke yang punyanya gitu itu itu melanggar kode etik sebenarnya nah keduanya itu yang saya sampaikan tadi Pak Sakti kalau tergelitik sekalian mau tahu dari rekan-rekan disini yang hadir boleh tahu masih ada nggak yang pakai grafis nah mau muartek seperti itu itu salah satu hal yang paling masih pakai grafis ya berarti ya Bu Enda Lestari kalau yang gini ini ngajak perang iya Pak Victor sebenarnya Pak Victor pendebatan panjang ini tapi nggak apa-apa nanti dari pas hati sudut pandang psikologisnya seperti apa dari psikologi kalau dari saya ini dikit aja nih tolong nanti dikonfirmasi betul nggaknya atau bisa ditambahkan Bu Grazia Maria sudah nggak Bu Dina masih oke nanti yang lain boleh kasih komen ya intinya cuman kita memperlihatkan sudut pandang yang baru kalau masih pakai grafis dulu dulu banget saya mungkin 20-20an tahun yang lalu waktu saya pertama di tes suruh gambar gambar pohon gambar orang oh dengan polosnya kita masih gambar itu belum jamannya internet nanti dikonfirmasi Pak Sakti tapi sekarang pas saya sudah mungkin 10 tahunan yang lalu udah lebih pinter saya cari ke toko buku favorit Anda sekalian gitu kan yang huruf awalnya G kita nggak sebut merek jadi ke Gramedia oh ya itu dia ada udah satu tempat saya sempat foto nih tapi saya nggak sempat tampilkan sekarang nanti next time saya bisa tampilkan bakal di grup full satu rak namanya sukses di kotes Pak kalau tidak salah nah itu udah dikasih tahu caranya kalau mau bikin pohon harus yang besar bahkan sekarang pun kalau di-share kalau ada nanti beberapa yang tahu oh mesti gede ya akarnya mesti yang kuat-kuat ya daunnya mesti lembak harus ada buahnya itu mencerminkannya orang penuh berkelimaan segala macam poinnya seperti ini kalau sudah ada contekan gimana kenapa Anda masih mau spend kita-kita nih sebagai orang HR masih mau spend waktu untuk ngetes apa hanya untuk secara SOP atau tidak kenapa nggak sebagai HR menjadi bisnis partner mengatakan Pak kita stop kita udah nggak melakukan itu karena satu ternyata pada saat melakukan itu kita harus ada supervisi proctoring tadi kalau bahasa dari Bu Vianna proctoring itu kalau dihitung-hitung cost per hire-nya lumayan loh satu bulan salary setiap hari dia mesti menjaga 8 jam biasanya kan lama tuh tes personality cost-nya berapa mendingan sebagai HR business partner tujuannya kita mau naikkan mindset dari HR kita bareng-bareng sama-sama ada gunda-gula kita bisa sampaikan kita jadi business partner Pak seperti ini ini bisa saving cost seperti ini lebih baik kita seperti ini wah itu pasti amazing banget happy banget partner tapi kembali lagi ke Pak Sakti terkait grafis boleh dikasih infonya nih kalau dari Bu Vianna grafis juga lebih sesuai peruntukannya untuk setting klinis nah ini bahasa psikolog banget nih mungkin Bu Vianna silahkan oke jadi ini mohon maaf sebelumnya ya ini disclaimer nih saya nih karena takutnya kalau misalnya saya bilang berdasar profesi nanti ujung-ujungnya perang dunia saya bilang tadi bukan berdasarkan berdasarkan risah opini saya ya oke profesinya I was psychologist oke thank you Pak Victor jadi kalau misalnya saya pribadi saya tipe orang yang pasti melihat prediktif atau tidak alat ukuran tersebut nah memang banyak penelitian yang disampaikan bahwa alat ukuran grafis itu hanya 0,06 poin untuk bisa memprediksi kinerja jadi kalau misalnya bilang dari sisi statistik aja saya udah last word nah itu sisi statistik tuh yang kita ngomongin bahwa psikologi itu pasti ujung-ujungnya statistik muncul ke layar kedua saya akan bilang nih kalau misalnya saya waktu waktu saya kuliah kebetulan ngambil profesi di UI saya ngobrol sama dosen A dosen B dosen C itu beda-beda dengan simulis yang sama waktu ngobrol tentang grafis ini grafis ini maknanya apa sih saya ngobrol ke dosen A dosen B dosen C beda-beda jadi pertanyaannya adalah ini kalau misalnya gitu kan sama aja kayak esaktif beda orang beda pemasnaan beda subjektifitasnya jadi saya rasa kedua aja udah ada banyak subjektifitas sana dan tambah gaset lagi dan terakhir adalah ketika dia digunakan di setting setting kerja apalagi sekarang sudah banyak sekali cara mengerjakannya apakah masih di nilai efektif untuk mengambilkan ke orang saya merasa tidak juga karena memang sekarang kita udah ngomongin tentang AI udah ngomongin tentang gimana caranya kita bisa ada institution making support system yang semuanya harus di dasar pada angka agak susah untuk melihat gambar yang kita harus sabar oh ini benar gak sih dia penekanannya gimana gambarnya kasarnya seperti apa yang harus kita lihat langsung agak susah buat ngelakuin itu jadi menurut saya pribadi ya memang sudah tidak efektif lagi sih untuk menggunakan grafis ini yang paling menarik ketika saya waktu itu tahun 2014 2015 saya kedatangan salah satu tamu dari Astra yang Tavik berbilang yang luar biasa sekali dia menciptain alat tes yang pada saat itu itu udah bagus banget alat tesnya dan saya tanya kenapa tidak menggunakan alat tes untuk grafis jawabannya mirip dengan yang saya sampaikan tapi isu terpenting adalah bagaimana saya bisa tahu orang itu dari gambar itu memprediksi sinergia terpindah jadi memang usung-usungnya kalau kita ngomongin sekarang yang semua based by data apapun yang harus dilakukan harus memprediksi dan saya grafis menurut data dan saya pribadi itu tidak bisa atau kurang bisa memprediksi ini gitu sih masih coba tunggu ada lagi yang ditambahkan disana aja kalau ngomongin grafis ya seru jadi kalau saya tanya nih jadi rekomendasinya tetap dipakai enggak sebenarnya kalau saya sih tidak ya kalau saya ada yang mau pakai harusnya bagaimana ada plus poinnya enggak usah pakai saving waktu atau gimana oke semua pasti kan ada proponsinya sebenarnya kan memang benar yang disampaikan oleh yang diada juga memang dituntukan untuk klinis jadi kita bisa tahu nih sebenarnya orang ini tuh memiliki kesendungan klinis atau tidak dan itu sebenarnya berat tegus kalau misalnya kita ngomongin orang ini bisa tender gesture optimal enggak kalau kena stress gimana nah tapi ini ada tapi ini mungkin di di SE di MBTI itu tidak cover tapi kebetulan yang sekarang lagi in banget adalah big five jadi big five itu ada salah satu dimensi namanya neuritis yang kita bisa lihat orang ini punya kesendungan untuk satu apakah dia itu anxiety-nya tinggi atau tidak kedua orang itu vulnerability-nya atau dia itu perubahan-perubahan yang berdadak perindak sendung atau tidak selanjutnya dia itu memiliki self-esteem atau kalau bersalahnya self-consens itu yang bagus atau enggak jadi kalau dia merasa aduh saya sering banget sih kayak diomongin orang saya gak pede dan lain sebagainya itu bisa cover benernya jadi kalau misalnya kita ngomongin klinis di salah satu big five pun juga dan itu yang memang kenapa kita memilih apa theoretical big five karena bisa meng-cover itu jadi kalau tadi bilang klinis bisa ya tapi harus bahwa klinis itu harus dipakai dan diinterpretasikan oleh sekolog bukan saat ini sekologi yang sering terjadi karena sekolog senior sekolog itu sudah harus punya jangka terbang bahkan saya pribadi saya akuin saya gak alih di grafis karena saya tidak mendalami dan saya ngerasa bahwa tidak worth it mendalamin one up karena memang tadi berbeda-beda sejak dikitasi jadi memang ujung-ujungnya kalau mau dilakukan mau gak lakukan tapi poin pertama adalah lakukan dengan orang yang kompeten keduanya memang kalau mau mengubah hal-hal dengan makhluk klinis itu sih Pak Victor saya gini karena sebenarnya saya juga bukan jadi host mungkin next kita pasti akan lakukan ini lagi kita nanti minta positif mungkin nextnya dia kita sendiri minta jadi host jadi kalau host nanti di akhir harusnya mengkalkulasi apa nih gambarannya jadi kalau saya mendingan dari Pak Sakti yang sebagai narasumber ngomong langsung saya lengkapin aja jadi rekan-rekan bisa langsung melihat dari sudut pandang yang lebih asik lebih lengkap lagi kalau tadi saya sedikit ulang berarti satu saya seneng nih tadi diangkat Big Five personality karena memang itu yang lagi in dan itu memang yang digunakan di Dream Talent itu sendiri dari Big Five saya gak tahu apa Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Big Five boleh di komen juga ini seru juga tapi Big Five yang seperti apa itu juga menarik tadi kita ngomongin Neurotism bisa digunakan gak kadang-kadang kan interpretasinya yang pertama jadi kalau dibilang jadi masih perlu pakai grafis gak kalau saya saya suka kita bilang kalau dulu kita punya sepeda roda 3 sekarang udah sepeda roda 2 mau dipakai roda 3 lagi boleh aja sebenarnya untuk nostalgia mungkin Pak Sakti ya cuman kalau sudah ter-cover dengan sepeda kalau tujuannya mau sampai tujuan yang sama why not yang pertama yang kedua tadi itu terkait S1 psikologi dan psikolog nah ini mungkin nanti kita bisa bahas di momen yang lain sebenarnya Pak Sakti saya juga undang bapak-bapak ibu-ibu juga dari yang HR saya yakin setiap orang punya skill kemampuannya masing-masing monggo banget kita bisa sharing seperti ini saya yakin ada beberapa yang ingin banget mengeluarkan dari pikirannya dan sebenarnya banyak dibutuhkan oleh yang datang disini kita buka dengan tangan dan hati yang terbuka silahkan kita share kita diskusi bersama jangan sampai tapi yang kemarin ada yang dokter psikologi atau apa gitu lah yang sempat hot kan nah itu menarik terkait profesi oke kembali oke thank you tadi ada pertanyaan menarik juga di pastikan yang terkait dengan divide dari mbak Viana betul komprehensif sampai kompetensi nah ini hati-hati juga sebenarnya karena kalau kompetensi kita harus melihatnya dengan menggunakan KSAO knowledge ada beberapa juga klien kami yang tiba-tiba iya nih saya menggunakan salah satu provider dia bilang sampai kompetensi tapi kok bisa sampai kompetensi karena setahu klien kami kompetensi itu harus diukur karena memang kalau saya pribadi menggunakan framework-nya bahwa kompetensi itu knowledge skill, ability and others jadi balik lagi karena di kaki itu ada personality ya ujung-ujungnya adalah others sebenarnya jadi apakah bisa sampai kompetensi harus ditanyakan lagi pada provider-nya apakah dia ngukur KSA-nya juga knowledge, skill, ability-nya juga hingga bisa sampai kompetensi itu pertanyaannya sih makanya saya bilang di awal kan bahwa kita mendasar dulu nih kita harus tahu role-nya dari psychometric apa-apa Bapak-Ibu bisa cek untuk googling psikotest dan di klik ini juga terkait dengan tadi kalau misalnya kita gunain alat-alat test yang konvensional pasti akan banyak sekali cara mengisinya yang sekarang apa sih yang banyak banget yes sudah pasti kemudian what up sudah pasti t-u t-u sudah pasti gitu kan makanya coba cari alat smartify yang bisa digunakan yang belum umum yang ada kenapa karena itu akan minimalisir leak dari item itu minimal ya kalau misalnya dari kami sudah pasti mau gak mau selalu update gitu itulah kenapa kalau misalnya kesusahan-kesan besar itu mereka bikin alat test sendiri karena memang untuk kurangi leak itu ketika sudah go to internet pasti ada umurnya entah berapa bulan berapa minggu itu harus diganti alat testnya atau itemnya harus diganti next jadi kalau kita ngomongin oke dia next lagi oke jadi kalau misalnya kita ngomongin screening process dengan cara online assessment pasti administrasi itu banyak sekali toolsnya entah itu ada job street entah itu ada job fee digital digital atau bahkan yang paling simbol itu login to mail kita bisa tahu orang itu udah gilin apa sih udah sampai sebelumnya prosesnya itu paling simbol menggunakan di job mail dan kedua self-investingnya pasti kita akan ngomongin tentang apa Pfizer kalian kita pakai kalau di luar itu ada QT di Indonesia di dalam talent dan kita harus tahu kira-kira kebutuhannya apa yang saya bilang tadi kalau emang recruitment ya hasilnya di ISC hal yang banyak kenapa menggunakan di ISC mungkin dia ada argument lain yang berbeda dengan saya tapi kalau saya sih tetap back to basic tetap go to bukunya apa sih dari bukunya apa yang diomongin cara dasarnya apa terakhir kita interview dari kami sendiri menggunakan whatsapp sama zoom untuk interview saat ini entah itu untuk head center atau untuk ngobrol biasa gantung bedanya apa sih kalau emang formal kita biasanya zoom tapi kalau bisa internship biasanya cuma whatsapp aja kenapa ketiga hal ini saya sampaikan karena ujung-ujungnya ada perbedaan berdasarnya tidak banyak perbedaan berdasar hanya metodenya apalagi kita sudah dua bulan kalau tidak salah from home jadi mulai sudah terbiasa penggunaan alam tools ini dan bahkan untuk pekerjaan pun masih biasa makanya tadi bilang di awal sekarang kita ngomongin tentang administrasi testing ujung-ujung-ujungnya kita harus secara observasi dari zoom atau whatsapp kita pengen tahu orang ini benar gak sih oke sesuai gak sih sama CV-nya sesuai gak sih sama testing-nya dan yang paling penting ketika itu kita konfirmasi makanya saya bilang bahwa kita menjadi baseline testing artinya menjadi baseline untuk interview jadi metodenya aja yang berubah tapi secara dasar tidak berubah sih dari saya sih sampai segitu Pak Victor oke thank you T karena saya rasa kalau tadi ya boleh next hope your company make your own psychometric test ini jadi sebuah topik lagi yang menarik nanti kalau yang ada pengen topik apa yang dibawa yang belum selesai nanti kita bahas lagi lain waktu cuman ini kita call dulu terkait membuat psychometric test sebenarnya udah ada kita kasih tahu caranya apa harus pakai dream talent gak usah tapi kalau ada yang lebih baik ya pasti pakenya dream talent kan bahasanya seperti itu kalau di saya tapi di sudut pandang lain tadi saya jawab di oh Bianti Witiara Kodijat ya sorry ini private tapi sama it's okay nanya-nya boleh di elaborasi kembali apa itu big five pertanyaannya private nih mungkin karena kepencet tapi sebenarnya maksudnya di elaborasi big five itu seperti apa nanti rekan-rekan akan isi feedback form kita akan kasih link untuk panduan lengkap di dalamnya bahkan saya kasih link youtube disini ini salah satu cara paling mudah untuk menjelaskan kurang lebih 6 menit kalau gak salah ditonton itu tidak hanya menjelaskan big five itu apa tapi menjelaskan DISC menjelaskan MBTI dan big five itu sendiri jadi kalau di ISC menggunakan dengan 4 bagian MBTI dan dengan big five tapi kalau mau ditambahkan silahkan dari Pak Sakti sambil saya cek ke slido dan untuk Bapak Ibu semua silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi monggo dilanjutkan oke thank you pertambahan mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan monggo di slido atau di tadi sampekan sehingga kita juga bisa open discussion oke kita buat slido dari slido ada nih oke saya mau tes sharing screen oke jadi again kan-rekan HR semua kita akan kita harap kita bisa ketemu lagi nanti next kita membahas topik-topik yang lain dan kita juga membuka kesempatan kalau ada yang mau kita share bareng-bareng wah itu oke banget kenapa ini saatnya kita menentukan legacy kita memberikan legacy nih pembelajaran ya ilmu itu ujung-ujungnya pengalaman selama di HR industry handling people seperti apa nanti akan ada topik-topik yang menarik lagi tapi kita mulai dari pintu awalnya dulu seperti apa saya mau share screen oke mana tadi sudah bisa lihat oke ini ada yang salah satu yang menanyakan dari mbak Viana terkait sama requirement utama seset center adalah simulasi dan salah satunya adalah sesi diskusi nah ini kan ada katanya ada keterbatasan secara koneksi yang akan sampai lagi sih namanya sekarang ini semuanya ada kebatasan dan data yang diperoleh mau sempurna enggak unjung-ujungnya enggak akan sempurna semuanya enggak akan sempurna dan kita harus bisa confirm apakah kita mau kege dengan untuk online tapi putus-putus atau kita mau koneksinya kita drop in jadi enggak ada video kita cuma dengar aja nih karena kan ujung-ujungnya kita pengen tahu dinamikanya enggak cuma sebatas observasi kita pengen tahu dinamikanya dan itu bisa menggunakan zoom kita dengarkan aja oh ini orang ini siapa tapi kita bisa minta ke dia sebelum ngomong kasih tahu ya namanya siapa ya karena takutnya kan sama-sama siapa yang ngomong oh saya sakti saya mau bicarakan apa oke bilang jadi saya rasa Mbak Fiana kalau misalnya nanti bilang apakah memungkinkan memungkinkan dia zoom memungkinkan tapi pasti ada yang sesuatu yang kita korbankan mungkin observasinya mungkin ada berapa yang tidak tercatat nah menurut saya masih bisa tapi pertimbangannya ada data yang kita korbankan itu sih Mbak Fiana semoga berjawab oke thank you nah ini ada pertanyaan dari atas nama Alithian ini bisa lihat semua screennya jadi kita open disini karena memang belum jawab saya siar dikit kalau di Dream Action kita ada culture yang tadi saya bilang saya di Astra itu lekat banget dengan namanya catur Dharma Astra nah kita mau bawa spirit tapi sesuai dengan culture-nya yang dibawa di Dream Action ada culture-nya namanya CITA C-I-T-A Dream itu sendiri kalau dari tadi kita sharingkan hal ini dengan data karena kita mau ada E-impact-nya dan T-Trust Integrity jadi gak cuman sekedar ngomong karena zaman sekarang hati-hati Bapak Ibu banyak yang memberikan solusi-solusi online karena cuman mau mengejar timingnya doang momentumnya tapi kalau dengan Dream Action Dream Talent-nya berbeda kita 3 tahun develop dengan tujuan memang niatan kita mau membantu tidak hanya penyedia kerja tapi juga pencari kerja nah ini menjawab yang terakhir nih karena dapat kerjaan cepat di saat pandemi kalau ngomongin kerjaannya cepat itu bisa dicari di web-web seperti melakukan freelancing oh itu banyak pokoknya sekarang ini kondisi seperti ini selama memang kita mau berusaha itu terbuka lebar banyak banget itu tinggal google freelancing itu banyak deh web-webnya banyak-banyak banget sekali bisa dilakukan dari situ atau ya dari whatsapp group ada apa yang bisa saya bantu atau kalau mau menggunakan sistem seperti Dream Talent bisa cuman harus ikutin flow-nya ngerjain dulu personality test free silahkan kerjakan jadi tahu seperti apa get the feeling anyway kita akan segera launching yang terbaru lagi tapi sekarang silahkan kerjakan dulu nanti akan jauh lebih keren lagi amazing lagi dikerjakan semuanya aduh saya ngerjain ini kepalanya panas oh ya memang tujuannya seperti itu mungkin anda-anda paham di HR setelah dikerjakan dapat kamu itu seperti apa ya ada feedback oh ternyata saya seperti ini tidak hanya di situ nanti akan di cross-check secara culture fit dan juga job fit nah itu yang menarik dengan pekerjaan yang sesuai tapi saya tidak akan bilang cepat karena kalau kayak gitu kan lebih dari perusahaan memang lebih cepat karena kita udah kasih scoring kamu memang cocok nih tetap aja nanti harus adanya HR interview dan user interview untuk memastikan that's why kembali lagi pada saat pengerjakan pastikan this is the real you karena you're going to discover yourself diri kita ini lebih kurangnya seperti apa sih hanya kita mau membantu tidak hanya penyedia kerja tapi juga pencari kerja kalau itu menjawab cara dapat kerjaan cepat di saat pandemi ini kalau yang saat ini kamu pastinya sekarang ikut mendengarkan nanti boleh konteks saya secara private ada kelebihan apa what you can do saya dengan senang hati ayo kita bisa bikin apa ayo silahkan aja meskipun secara working from home ya WFR nah itu nanti topik yang lain lagi gimana caranya melakukan team management pada saat working from home efektifnya biar seperti apa karena dream action sendiri kalau kita kita emang udah menyediakan hal seperti itu bahkan sudah di tes mulai dari hari Jumat kalau sudah selesai OKR nya kita gak KPI lagi tapi objective key result kita pakai Scrum kalau yang familiar dengan Scrum atau Kanban kita gabungin jadi namanya Scrum Band jadi kita lakukan Kaizen setiap harinya dan ini kebawaan nih dari Astra nya nih Kaizen itu dari Astra International saya pegang terakhir saya di development audit dan risk manager setelah itu saya keluar yaitu dia mau personal career tiap orang berbeda itu tadi jawaban pertama ya untuk webinar sudah daftar untuk aksesnya gimana ya memang aksesnya tidak kita langsung kasih tau langsung tapi kita masukin di grup jadi enak nanti bisa ngobrol-ngobrol dan di grup seperti yang saya sudah sempat bilang Dea harusnya dia sudah sampaikan nanti gak usah nanya Pak boleh gak Bu Dea boleh gak kalau saya mau share informasi ini webinar silahkan banget selama itu free oke selama itu free dan memberikan nilai tambah dan manfaat dan lingkungnya HR bisa memberikan informasi ilmu yang bagus deh boleh-boleh aja tapi kalau info lowongan kerja daripada di post di grup masih ada stepnya lagi orang mesti nanti ke email orang mesti bikin CV resume formatnya beda kemudian langsung aja suruh kerjain dream talent nanti setelah ini di akhir saya kasih akses semuanya langsung untuk bisa free trial free 14 hari untuk get the feeling jadi nanti kita aktifasi di mulai hari Senin karena kan besok sudah weekend jadi Senin lagi seru-serunya nanti dia bisa bantu untuk nanti onboarding gimana sih rasanya job posting untuk di dream talent jadi nanti gak usah kasih gambar-gambar lagi tinggal kasih link orang melihat wah ini saya tertarik tinggal di klik apply datanya masuk dan data yang masuk tidak seperti di platform yang sangat saat ini besar banget job pip gitu kan ada yang belakangnya street ada yang belakangnya DB saya akuin itu besar banget kita lagi ongoing ingin kerjasama dengan mereka kita jadi filter ya tidak seperti itu banyak datang nanti pertanyaannya problem muncul lagi Pak yang apply banyak nih seratusan ribuan orang saya taunya yang cocok yang mana nah dream talent membantu hal itu udah ada scoringnya nanti sambil Pak Saki jawabnya di atas nanti saya siapkan bisa saya menyaringkan terkait hal itu oke apakah tips agar tetap menjaga kualitas recruitment di tengah pademi nah ini mungkin boleh ditambahkan dari Pak Saki oke thank you jadi memang sama dilakukan seperti biasa juga tetap proses sebenarnya simple itu aja sih jadi tetap melakukan prosedur seperti biasa tetap proses tapi memang yang jadi isu ada beberapa kan yang tidak bisa di lihat langsung nah itu memang harus di proses video call tidak memungkinkan untuk bisa kayak dia video call semuanya kayak dia menjawab atau menjelaskan dengan di upload video itu udah oke juga jadi bisa digantikan beberapa hal yang tidak bisa tetap buka dengan video rekaman atau video data langsung itu satu yang bisa di tahu tadi disampaikan juga dengan Mbak Viana mungkin kalau misalnya salah satu tahapan itu adalah session center nah kita harus kompromi dimana secara-nya kita bisa mendapatkan dasar optimal yang menjadi prioritas kalau saya kalau misalnya di dalam diskusi atau FGD saya prioritasnya bukan observasinya kalau saya pribadi tapi lebih pada dinamika timnya bagaimana jadi itu yang saya prioritasan dulu datanya yang saya harus proleh baru nanti data-data berikutnya jadi ujung-ujungnya adalah prioritas mana data yang ingin di proleh dan kalau bisa mulai menggunakan yang saya disampaikan di pala analitik jadi tahu ini kira-kira dipinpoin dari beberapa proses rekrutmen sebenarnya paling penting itu prosesnya mana sih dan itu yang diperhatikan untuk bisa menjaga si apa namanya kualitas prosesnya menjadi lebih singkat juga itu kalau misalnya untuk nomor dua untuk nomor satu gimana ini meningkatan operasi minim skill ini sudah saya jawab sebelumnya memang kalau misalnya di perusahaan apalagi kita mau hire sebagainya karena perbedaan tetap itu requirement yang lebih banyak biasanya kan nah itu yang harus dimaksud dari awal karena orang ini tidak hanya memiliki skill tapi memiliki potensi nah potensi ini yang sebenarnya yang saya bilang di industri 4.2 itu penting karena semua terus berubah dan sebetulnya akan semakin tinggi kalau orang itu memiliki kemampu 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 berkontribusi kemampu terhadap kemampu 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 kita tidak pernah dapet satu nih yang istilahnya indipalian black banget ya oke pintar pintar banget skill-nya oke oke banget tapi personality-nya enggak banget nah itu akan menjadi sebuah note juga buat teman-teman bahwa intelijensi bagus dia bisa berdisiplinannya tapi ketika dia bekerjasama dengan orang dia mencoba untuk apa namanya itu bisa berkomunikasi dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain oke tidak nah kebetulan kami juga sedang mengembangkan salah satu alat ukur yang bisa memprediksi itu ya bekerjasama dengan ILO juga sih itu siap paling praktik dari saya jadi tambahan lagi dari Pak Sapti sambil disiapkan ada pertanyaan tadi di chatting boleh di cek dengan Pak atas nama Pak Yusuf Budi jadi kita memang lagi ongoing process mau bekerjasama dengan ILO International Labor Organization dimana terkait employability itu menjadi keyword pentingnya dan pastinya kalau memang yang sudah onboard akan terus dapat update dapat update lagi dan seterusnya jadi thank you untuk jawabannya dari Pak Sapti pertanyaan dari Bu Amelia Barry Life tadi sudah dijawab jaga kualitas rekrutmen seperti apa bagian dari Pak Alifian meningkatkan anggota tim yang notabene minim skill itu juga sudah dijawab tapi nanti sambil Pak Sapti menjawab Pak Yusuf Budi Pak Yusuf Budi kayaknya gak ada Pak Victor di saya mungkin privately juga ini privately iya sebentar ya mungkin bisa dikasih linknya aja Pak Victor untuk yang ini slido jadi bisa dijawab iya ini Bapak Ibu boleh dimasukkan ke slido DTT1 Pak Yusuf saya ingin positive to everyone karena kadang-kadang kita to-nya itu ada to-nya ke saya atau to everyone kalau ke everyone bisa dilihat semuanya jadi anak kita saling belajar bersama lain kecuali yang benar-benar terima kasih Pak Yusuf ini menarik sih ujung-ujungnya sama seperti kita ngomongin tentang salah satu dari Einstein juga kalau misalnya orang itu saya menjawab kenapa mengerjakan bagaimana kondisi yang paling tepat untuk orang mengerjakan psikotest ini saya akan menjawab yang pernah disampaikan oleh Einstein kalau misalnya kita ada beberapa ada monyet ada zebra sama ada ikan di semua manjat pohon mana yang paling tepat jawabannya pasti monyet karena memang kalian di situ nah sendiri dilahirkan beda-beda nih ada yang bikin di kondisi itu malam-malam siang-siang atau pagi-pagi nah itu yang berbeda-beda juga jadi kalau ditanya apakah kondisi yang paling baik yang pasti yang sama semua orang itu udah makan itu udah pasti udah istirahat cukup udah pasti juga tapi kapan itu jadi pertanyaan lagi itulah kenapa waktu kita bikin breakdown sendiri kita unsupervised dan bisa dilakukan kapan aja bahkan di WSK sekalipun karena memang kondisi orang atau nyamannya orang bekerja itu beda-beda dan kalau tadi menjawab yang paling jelas yang paling sama sama semua orang istirahat dan makan yang cukup tapi kapannya atau dimananya itu diserahkan sama orang lagi dan bisa gak berbeda-beda ya tentu bisa kalau tadi kita biasa kerja hanya mengalem-alem disuruh kerja lagi kan masih lantuk nah selantau aja kayak gitu dan pasti beda hasilnya itu sih Pak Victor thank you sambil saya ngeliat ini dia nih tadi kita ada share link linknya nanti boleh dibuka buat ngasih ini sebenarnya mau ngakses ke sini tadi linknya ya setelah menggunakan MBTI dan DSC tadi menjawab pertanyaan tadi terkait Big Five kan jadi ini kalau ada informasi bagus gak di-sharing kan tuh kalau buat saya personal tuh kayaknya dosa gitu apakah kalau ada yang bermanfaat kita share asal tidak ada udang di balik batu gitu kan kita mau very open karena trust integrity yang penting karena kita mau long lasting relationship ini videonya nanti bisa ditonton tinggal di play jadi contohnya kalau kita play sedikit stop menggunakan MBTI sifat-sifat manusia yes sifat-sifat manusia seharusnya masuk rumah sakit jiwa nah loh mari kita banding ocean dan dream five nah ocean itu big five Bapak Ibu jadi B5 yang tadi itu big five itu ocean tadi neurotism yang disebutkan Pak Satya M-nya itu neurotism O-nya openness disini jelas sekali nanti kalau nanya masih saya dong data validnya perbandingannya seperti apa ini kita ngomong bayi data silahkan aja alat tesnya udah ada belum nah ini yang tadi Bapak Ibu yang memakai DSC bisa dilihat disini dengan jelas jadi kita yuk sama-sama kita daripada kita ngebahas yang tidak ada datanya kita ngebahasin yang tengah awal-awal mendingan kita sama-sama bahas sesuatu yang seru karena kita ngomongin people saya rasa semuanya sama-sama people entusiast kalau Big Five itu seperti apa nah ini dia nih flow-nya sampai sini ada mau ditambahin mungkin dari Pak Sati oh commute ya iya dari saya pribadi mungkin bisa dijawab aja karena nanti bisa jadi institusinya lebih aneh nanti bisa kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan lagi sebelum nanti kita mengakai resesi yang seru ini ini yang amazing thank you banget sudah ketemu ini saya tampilkan aja Ocean mengerti Anda Big Five apa aja sih itu nah ini yang saya seru banget ketemu sebuah kita tes baik ini bukan Jim Carrey-nya ya tapi maksudnya Jim Carrey yang merankan sebagai komedian dan American Psycho American Psycho itu kan true story ternyata pada saat dicek dua-duanya ENTJ ENTJ itu salah satu label dalam Big Five dodonya ENTJ yang satu jadi komedian yang satu lagi jadi serial killer kan serem kalau misalkan kita butuh nih penyemangat kita harus rekrut sales nih yang penyemangat kita harus rekrut management yang bisa memberikan semangat yang komedian eh ternyata serial killer kan cukup menyeramkan di Ocean kita bisa cek itu ini cukup keras MBTI sudah mati tapi kita ada data-datanya silahkan kita bisa speak by data Bapak Ibu DC tidak predictive deep as ocean jadi disebutkan Big Five personality itu deep as ocean jadi dalam banget dan nanti dicek ya referensinya silahkan linknya saya sudah kasih kok oke ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian jika tidak ada kita mau selesaikan nanti bisa akses dreamtalen.id pesan sponsor karena powered by Dream Action nanti bisa langsung klik di sini kalau untuk pencari kerja bisa langsung mulai quiz kalau untuk perusahaan bisa klik perusahaan kita loading kalau mau cepat via WhatsApp di bawah ya tinggal klik WhatsApp nanti langsung connect ke WhatsApp oke nanti ini tinggal dibaca aja di internet nanti kalau mau login jadi bisa tahu kalau tadi pertanyaannya dari Slido meningkatkan skillnya gimana kalau saya bisa bilang kalau dulu kan banyak menyalakan HR tapi kan saya juga orang HR saya tahu justru kita lihat tolong di assess dulu cek dulu dia ada di level apa dan dia bisa ditingkatkan sampai tingkatnya mana kita tahu itunya dulu cara meningkatkan skill banyak macam sekarang lagi ramai yang pernah kerja online ujung-ujungnya ya kita bisa tes apakah itu sesuai atau enggak nanti bisa login di company ya nanti kalau Bapak Ibu yang mau register tinggal klik daftar dulu nanti bisa masuk ini company-companynya cuman yang ditampilkan di sini itu saya tampilkan karena kita masih membantu untuk onboarding jadi saya masih menjadi bagian dari company nanti akan kita bantu culture assessment free lakukan culture assessment lengkapin info profil perusahaan nanti di sini centang sudah ada di level mana sampai akhirnya bisa job posting nanti lakukan tes ini nanti kita akan rencana kita lakukan jadi jauh lebih mudah lagi kalau untuk personal bisa enggak ini lagi work from home saya mau tahu kepribadian diri saya kan katanya gratis bisa langsung di klik aja di profilku ini profil saya sebagai seorang Victor Osman personal jadi dibuka nanti bisa lihat hasil-hasilnya list result nih hasilnya kayak gimana ya nanti kita tampilkan bahkan untuk kita sebutnya persona tipe-tipe personality jadi seru oh saya tipenya seperti si A oh saya tipenya seperti si seperti siapa ya kalau saya ya ini Bapak Ibu bisa cari sendiri ini dia oh kalau saya kebetulan yang tadi Jim Carrey top 3 persona kita enggak satu tapi kita tampilkan tiga saya seperti Jim Carrey oh kamu itu penuh dengan emosi positif Benjamin Franklin hidup membuat jadwal jadi kita mesti sesuai dengan jadwal Benjamin kamu itu berarti saya saya gabungannya ini bisa dapatkan free silahkan nanti bisa kita pandu step by stepnya sampai nanti bisa download report yang modelnya PDF mau diprint juga silahkan hasil tesnya macam-macam tapi memang untuk beberapa poin pada saat hasil tes ini dia lagi loading karena ini saya tes kita belum go premium itu untuk orang dia mesti go premium dulu oke saya stop share kembalikan lagi oke jadi untuk Bapak Ibu thank you itu untuk kita hari ini dan nanti nextnya kita sarankan kita bisa kembali lagi kita bisa share-share lagi hal yang menarik hal yang positif apapun itu tapi kita mulai dari how to recruit from home 101 ini tips and guide for online assessment nanti sebentar ini oh metode ini bisa dipakai untuk recruit guru kursus oke nanti kita sampai jawab disitu ya thank you Pak Yusuf Kudi eh saya jawab dulu deh biar gak penasaran Pak Darmanto kemarin ini apakah metode ini bisa dipakai untuk recruit guru kursus definitely karena untuk guru kursus kan ada traits ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki kalau di Big Five itu detail dan jelas banget saya gak mau tampilkan disini tapi nanti di lain waktu tenang aja nanti kalau yang penasaran kita akan adakan sesi khusus untuk yang terkait dream talent kalau disini kan kita ngomongnya secara general mau pakai dream talent boleh mau pakai yang lain juga boleh tapi kalau ada yang paling baik saat ini dan akan terus menjadi terus lebih baik memperbaiki diri Kaizen tadi dream talent kenapa gak dipakai untuk rekrut guru pasti bisa banget dan yang belum dapat kerja bisa dicek itu langsung ke dream talent kasih tau temen-temen bahkan gak cuma dicek cocok gak guru tersebut tapi dicek sesuai gak culture yang sama perusahaan karena yang saya pengalaman sebagai entrepreneur personality bagus very good banget IQ pinter eh ternyata kok gaya kerjanya beda ya gaya kerja itu maksudnya ada yang kebut semalam sama yang mempersiapkan kan itu dua hal yang berbeda jadi kita cek dulu itu juga belum cukup lagi kita cek culture assessmentnya culturenya sesuai gak ya jadi itu semua ada ini bisa didapatkan anyway semuanya ini masuk ke dalam grup whatsapp namanya dream talent talk monggo silahkan di share ada nilai-nilai positif setelah ini bisa langsung saya ketik di bit.ly jadi sama masih linknya untuk memudahkan take action nanti ada satu bagian yang namanya feedback form nanti bapak ibu tolong isi feedback formnya ya nanti dia kalau sekarang diakses belum muncul nanti dia akan aktifkan akan ingatkan bapak ibu lagi tolong diisi feedback formnya tujuannya apa biar sama-sama kita bisa berbagi kita bisa sama-sama nanti di akhir saya juga pengen tambahkan ada gak keinginan bapak ibu untuk bisa berbagi mungkin nanti kali ini pas aktif nanti mungkin nextnya bu Grace nextnya Pak Yusuf nextnya Bu Amelia nextnya Pak Darmanto dan seterusnya bapak ibu sekalian nanti ada feedback formnya tolong diisi nanti disitu kita kasih panduan lengkap itu bisa gak cuma ngebaca tenang karena kita zaman now ada visualisasinya yang asik banget ya jadi di mata itu nyaman enak enak sekali feel goodnya kita nambah ilmu pengetahuan dulu oke sebelum saya tutup dari Pak Sakti ada tambahan lagi gak ada ini gak ada tapi big five berarti maksudnya oke dari saya Victor Osman saya ucapkan terima kasih dia juga thank you nanti next time dia yang akan jadi host untuk udah ngebantu mengumpulkan bapak ibu semuanya how to recruit from home 101 tips and guide for online assessment nanti kita ketemu lagi lain waktu thank you semuanya untuk bapak ibu yang sudah menyempatkan waktu kalau ada feedback masukkan monggo inget di foto di tag saya saya masukin ya oh saya saya privately ya salah ya saya juga nah bit.ly slash tag action kalau instagram saya slash Victor Osman jadi add Victor Osman ini Pak Sakti mau ditulis bisa ditulis instagram dot add dreamaction dot id ya biar yang lain juga mendapatkan insightnya apa sih yang didapat kita juga mau tahu terima kasih untuk feedback positifnya thank you so much sampai jumpa lagi happy weekend meskipun sebenarnya udah berasanya weekend terus untuk yang menjalankan ibadah puasa menunggu momen-momen untuk berbuka selamat berbuka puasa dan semuanya stay safe stay healthy and stay set oke thank you so much dari saya thank you terpasakti for sharing saya undang nanti yang lain bisa untuk sharing semuanya thank you bye bye bapak ibu semuanya sampai jumpa di lain waktu thank you ya ini saya tetap leave saya tidak akan leave saya akan biarkan dulu siapa tahu yang ada mau kasih di chat mau di post post apa dulu silahkan silahkan nanti bisa leave masing-masing satu persatu oke thank you semuanya oh ini dia materi boleh di share apa boleh 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 sekali nanti kita akan share makanya diisi dulu feedback formnya jadi saya kembali lagi mau tahu materinya nanti kita share diisi feedback formnya nanti ada bagian paling bawah mau gak kalau di share materinya nanti ditulis aja nanti kita share bahkan kita share di group kalau perlu tapi janganlah kalau di group nanti takutnya tidak ada yang kepengen jadi kalau yang kepengen nanti di feedback form aja feedback form diisi nanti kita kasih cara untuk kita sharekan nanti paling cepat nanti kita share hari ini kalau bisa paling cepat nanti daya ya daya ya tapi mungkin realistisnya nanti di hari Senin ya oke Bapak Ibu thank you menjawab ya Ibu Puput ya thank you untuk feedback positifnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.